Jokowi Dodo Saya silakan Pak, satu menit Terima kasih Saudara Moderator Saudara Jokowi Dodo Menurut Bapak Apakah postur Angkatan Perang kita Sudah cukup kuat Apa perlu Ditambah Atau dikurangi Kalau ditambah Dengan keterbatasan dana Caranya bagaimana Kita punya kekuatan Kalau tidak salah Dari Pasukan darat saja Kita punya sekitar 160 batalion Padahal kita punya 500 Kabupaten Berarti ada sekitar 350 kabupaten Yang Kosong pertahanannya Terima kasih Mohon tanggapan Dan pandangan Bapak Bagaimana Mengisi Kabupaten-kabupaten Yang Kosong Tidak ada tentaranya Terima kasih Baik terima kasih Pak Jokowi Dodo Saya persilakan Terima kasih Pak Prabowo Kita tahu semuanya Bahwa Anggaran Untuk pertahanan kita Sekarang ini Mencapai kurang lebih 80 triliun Kalau ekonomi kita Tumbuh Di atas 7 persen Kami meyakini Dalam waktu 4-5 tahun Bisa mencapai 3 kali lipat Kurang lebih Dua ratusan 10 triliun Ini sebuah angka yang besar Oleh sebab itu Kekurangan-kekurangan yang ada Bisa kita Tambahkan Asalkan dengan catatan Sekali lagi Ekonomi kita Tumbuh di atas 7 persen Baik mengenai Jumlah Prajurit Untuk wilayah-wilayah yang kosong Dan Baik juga untuk Peralatan Pertahanan kita Semuanya Memang masih Jauh dari Cukup Oleh sebab itu Kuncinya Ekonomi kita Harus tumbuh Di atas 7 persen Dengan ekonomi Tumbuh di atas 7 persen itu Kita akan mempunyai Anggaran yang Lebih besar Dan anggaran yang Lebih besar itu Akan bisa kita gunakan Untuk Baik Untuk Menambah Jumlah Prajurit kita Dan Juga Untuk Menambah Alutista kita Menambah Alat-alat Pertahanan kita Sehingga Betul-betul Semuanya Yang berada di Wilayah Negara kita ini Betul-betul Bisa kita kuasai Dengan Baik Dengan Peralatan-peralatan cukup Dengan personil-personil yang cukup Baru kita Berani Menyampaikan Bahwa Kita Memang Betul-betul Siap Dan negara Punya wibawa Negara Akan dihormati oleh Negara yang lain Terima kasih Baik terima kasih Selanjutnya saya akan Persilahkan Pak Prabowo Untuk memberikan tangkapan Atas jawaban Pak Joko Widodo Apakah Bapak Pernah memikirkan Apakah Indonesia Memerlukan Suatu Tentara Cadangan Atau tidak Tentara Semacam Perlawanan Rakyat Tentara Cadangan Teritorial Terima kasih Baik Pak Joko Widodo Sangat diperlukan Karena apapun Sekarang ini Kita Ingin Juga Melatih Agar Cadangan Cadangan Yang ada Ini ada Disipil Baik Menwa yang Dilatih Baik Hansip Yang dilatih Baik Rakyat yang dilatih Sehingga setiap saat Diperlukan Setiap waktu Diperlukan Mereka akan Siap untuk Di medan Apapun Inilah saya kira Pertahanan Semesta kita Agar Kita Tidak Tergantung Tergantung Kepada Jumlah Tentara Yang ada Karena memang Anggarannya Belum Mencukupi Tetapi Kesiapan Kita Di Personil Akan Didukung Oleh Pertahanan Dari Sipil Kita Seperti Tadi Yang Saya Sampaikan Terima Kasih Baik Terima Kasih Bapak Jokowi Dodong Sekarang Giliran Bapak Untuk bertanya Kepada Pak Prabowo Subianto Saya Persilahkan Pak Jokowi Dodong Terima Kasih Bapak Prabowo Komunitas Ekonomi ASEAN ASEAN Ekonomi Komuniti Akan Berlaku Akhir 2015 Untuk itu Daya saing Ekonomi Kita Akan Menjadi Penting Apa Yang Akan Bapak Lakukan Untuk Meningkatkan Daya saing Itu Dalam hal Ini Hubungan Dengan Negara Yang Lain Terima Kasih Silahkan Pak Prabowo Baik Terima Kasih Inti Daripada Meningkatkan Daya saing Adalah Bahwa kita Memberi Fasilitas Memberi Insentif Membeli Dukungan Dukungan Kepada Perusahaan Perusahaan Kita Tanpa Kita Melanggar Ketentuan Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional Tersebut Insentif Insentif Yang bisa Diberikan Pendidikan Kredit 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 Yang diperlancar Perizinan Yang dipermudah Kemudian Lahan Lahan Yang dipermudah Banyak Sekali Yang bisa Dilakukan Oleh sebuah Pemerintahan Yang ingin Mengunggulkan Perusahaan Perusahaan Nasional Untuk Bisa Bersaing Di Suatu Komunitas Yang Nantinya Akan Datang Ke kita Ini Juga Butuh Investasi Besar-besaran Di bidang Pendidikan Kita Mau Tidak Mau Harus Menyiapkan Sumber Daya Manusia Kita Untuk Bisa Berhadapan Dengan Keterbukaan Nanti Yang Mau Tidak Mau Kita Sudah Setujui Dan Kita Harus Hadapi Tetapi Pemerintah Tentunya Harus Menjaga Kepentingan Nasional Kita Kita Harus Waspada Dan Kita Harus Evaluasi Dampak Dampaknya Semua Dampak Daripada Nanti Keterbukaan Itu Kepada Ekonomi Kita Dan Kepada Keselamatan Daripada Pengusaha Dan Perusahaan Perusahaan Kita Juga Kembali Selalu Saya Kembali Kita Harus Sangat Sangat Ketat Dalam Menjaga Kekayaan Nasional Kita Terutama Kita Harus Paksakan Processing Industri Supaya Diterapkan Di Semua Sektor Industri Di Dalam Negeri Di Indonesia Terima kasih Terima kasih Pak Prabowo Pak Jokowi Mohon Ditanggapi Yang pertama Pembangunan Manusia Terutama Karena Kita Sudah Dalam Waktu Yang Sangat Mepet Oleh Sebab Itu Menurut Saya Pembangunan Teknopak Pembangunan Tempat-tempat Latihan Bagi Anak-anak Muda Kita Harus Segera Dikerjakan Karena Ini Sudah Tinggal Setahun Sudah Sudah Sangat Sangat Mepet Sekali Tidak Ada Ruang Lagi Kita Untuk Berbicara Mau Atau Tidak Mau Ini Harus Kita Hadapi Asian Economic Community Kemudian Yang Yang kedua Yang kedua Diplomasi Perdagangan Kita Harus Diperkuat Bagi Dubes-dubes Yang berada Di ASEAN Artinya Apa Dubes-dubes Kita Harus Menjadi Marketer Harus Mampu Memarketingi Mampu Memasarkan Produk-produk Yang ada Di Daerah-daerah Baik Produk Industri Kecil Baik Produk-produk UKM Yang sebetulnya Ini Mempunyai Daya Saing Yang Tinggi Karena Harganya Masih Sangat Kompetitif Harganya Punya Daya Saing Hanya Perlu Mereka Diberikan Ruang Untuk Memasarkan Produknya Ke Luar Lagi Oleh Siapa Oleh Dubes-dubes Kita Kita Ingin Kedepan Dubes-dubes Kita Diplomasinya 80% Harus Diplomasi Di Bidang Perdagangan Mereka Harus Bisa Mencari Pasar Bagi Produk-produk Kita Mereka Harus Bisa Bernegoisasi Dan Mereka Harus Bisa Melakukan Transaksi Sehingga Kita Betul-betul Bisa Menyerang Kesana Terlebih Dahulu Bukan Kita Yang Diserang Oleh Produk-produk Mereka Saya Kira Cara Tercepat Itulah Yang Ingin Kedepan Kita Kerjakan Jangan Sampai Pasar Kita Justru Dikuasai Oleh Barang-barang Impor Terima Kasih Selanjutnya Pak Prabowo Saya Persilahkan Untuk Menanggapi Apa yang Pelah Disampaikan Oleh Pak Jokowi Dodo Sebetulnya Saya Kurang Tangkep Tanggapan Dari Bapak Tapi Arah Pembicaraan Gagasan-gagasan Bapak Sebetulnya Tidak Bertentangan Dengan Pemikiran Saya Ya Masalahnya Menurut Saya Itu Agak Terlalu Teoretis Bapak Sendiri Mengatakan Tinggal Satu Tahun Membangun Teknopark Berapa Lama Jadi Kadang-kadang Kita Ini Gampang Dengan Slogan Dengan Apa Ya Dengan Jawaban-jawaban Teoretis Tetapi Masalahnya Bapak Sendiri Mengatakan Kita Tinggal Satu Tahun Jadi Tidak Semudah Itu Kita Bapak Katakan Kita Menghadapi Serangan Satu Tahun Kita Harus Membuat Industri-industri Yang Bisa Menahan Saya Kira Marilah Kita Realistis Investasi Kita Benahi Diri Kita Hemat Hemat Anggaran Hemat APBD Hemat APBN Tutup Kebocoran Tutup Kebocoran Tutup Kebocoran Kurangi Kurangi Semua Yang menghambur-hamburkan Uang rakyat Itu Baru kita Punya Uang Kita Bisa Investasi Baru kita Kompetitif Baru kita Menghadapi Serangan-serangan Dari luar Terima kasih Baik Terima kasih Pak Prabowo Pak Prabowo Dan Pak Joko Widodo Dari Sejak awal Bapak-bapak Sekalian Sudah Menyampaikan Visi-misi Lalu Sudah Dipertajam Bahkan Bapak-bapak Sekalian Sudah Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang saya Sampaikan Dan kemudian Diteruskan Dengan Tanggapan Pertanyaan Dan tanggapan Dari Bapak Berdua Nah Saya Sekarang Ingin Bapak-bapak Sekalian Memberikan Statement Terakhir Pernyataan Terakhir Dari apa Yang kita Lakukan Saya akan Mulai Dari Pak Joko Widodo Untuk Dua menit Saya persilahkan Terima kasih Kita Menyadari Bahwa Geopolitik Ekonomi Geopolitik Politik Yang ada Sudah bergeser Dari Barat Menuju Ke Timur Dari Barat Menuju Ke Asia Dan kita Sekarang ini Berada di Tengah Tengahnya Di antara Samudera Hindia Dan Pasifik Tantangan Kedepan Itulah Yang ingin Kita hadapi Dan Joko Jika Menyakini Apabila Kita Membangun Kemaritiman Kita Kita Meyakini Bahwa Kedepan Kita Akan Menjadi Boros Maritim Dunia Sehingga Negara Kita Berbibawa Negara Kita Dihormati Bapak Bapak Sekalian Yang Saya Hormati Saya Ingin Membacakan Apa Yang Disampaikan Dan Ingin Mengingatkan Kembali Apa Yang Disampaikan Oleh Jenderal Besar Kita Bapak Sutirman Beliau Mengatakan Bahwa Satu-satunya Hak Milik Republik Ini Yang Tidak Berubah-ubah Meskipun Mengalami Soal Dan Perubahan Hanyalah Angkatan Perang Republik Indonesia Marilah Kita Bersama-sama Jadikan Negara Kita Indonesia Sebagai Bangsa Pemenang Dan Kita Semua Memastikan Pesan Jenderal Sutirman Tersebut Akan Terus Tegak Dan Kita Dirikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dua Jari Terima 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 Baik Saudara Moderator Saudara-saudara Sekalian Dimanapun Engkau Berada Kita Baru Saja Membahas Masalah Tentang Politik Luar Negeri Dan Ketahanan Nasional Bagi kami, bagi Prabowo-Hatta Ketahanan yang paling kuat Pertahanan yang paling kuat adalah kemakburan rakyat Karena itu kita harus bekerja keras Untuk memperkuat ekonomi kita Kita harus kurangi pemborosan dan kebocoran Benar, kita harus kurangi kebocoran Kalau kita tidak kurangi, kita tidak akan punya kekuatan Semua hanya menjadi slogan dan impian Kita harus melakukan penghematan besar-besaran Kita harus melakukan disiplin pribadi Kita harus membersihkan seluruh aparat kita Kita harus mewujudkan suatu aparat yang bisa mempercepat pembangunan ekonomi Kita harus hilangkan kemiskinan Kita harus berantas korupsi Kita harus naikkan kesejahteraan rakyat kita Baru ketahanan kita akan kuat Baru kita akan disegani Tidak ada negara yang akan hormat sama Indonesia Selama Indonesia Lemah dan tidak punya kekayaan Tidak punya kekuatan Karena itulah Prabowo dan Hatta Akan berjuang keras Untuk menyelamatkan kekayaan nasional Republik Indonesia Dan dengan demikian Kita akan bangkit Menjadi negara yang terhormat Yang berdiri di atas kaki kita sendiri Terima kasih Para pemirsa sekalian Kita sudah mengikuti debat presiden Putaran ketiga Yang berbicara tentang Politik internasional Dan ketahanan nasional Kita sudah mendengar Paparan dari calon presiden Nomor urut satu Bapak Haji Prabowo Subianto Dan juga kita sudah mendengar Paparan dari Calon presiden Nomor urut dua Bapak insinyur Haji Jokowi Dodo Dan kita juga sudah mendengar Berbagai kebijakan Antara Pak Prabowo Dengan Pak Jokowi Sudah dipaparkan Sudah diperdebatkan Sekarang giliran Sudah berbicara Sudah dipergaraan Sudah-sudah sekalian Para pemirsa Para hadirin disini Para pendengar di radio Untuk menentukan Pilihan saudara Pilihan pada tanggal 9 Juli 2014 Gunakanlah hak konstitusional Anda Mudah-mudahan Anda turut di dalam menentukan jalannya negara kita yang kita banggakan Republik Indonesia Para pemirsa sekalian, saya juga ingin mengingatkan dalam kesempatan ini Bahwa ada dua kali debat Cawapres, kemudian Cawapres, kemudian Cawapres Pada tanggal 29 Juni nanti akan ada debat antara calon wakil presiden Dan mudah-mudahan saudara-saudara sekalian akan bisa melihat Karena akan membicarakan masalah yang sangat penting Yaitu masalah sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan teknologi Saya Hikmahanto Juwana Saya mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian Dan kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh